Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys balik lagi bersama gua di channel ini di channel bibgabut Oke udah lama nih gua nggak ngapain video men dan kali ini mitos fakta lagi ya gua mau bikin mitos fakta lagi tapi sebelum gua mau kasih tahu mitos fakta apa hari ini tapi udah kalian lihat jadi yaitu mimpi bila rambut kalian pot eh dipotong ya itu apa artinya dan sebelum gue jelasin gue mau nanya dulu semua kalian semua sehat bersehat Alhamdulillah yang nonton video ini yang baru datang welcome to my channel jangan lupa yang baru datang kalau mau langsung subscribe channel gua nggak apa-apa nanti bisa tahu update-update video gua selanjutnya Oke dan yang udah lama subscribe terima kasih nih yang udah selama ini dukung channel gua menuju 1000 subscriber ya mudah-mudahan menuju 22.000 subscriber dan 20.000 subscriber dan 20 juta subscriber amin Oke jadi sebelumnya kenapa mimpi potong rambut itu berhubungan sama eh yang menemani maksud dalam yang menemani itu maksudnya apa Oke jadi gue jelasin gimana kalau kalian itu mimpi terus kalian potong berhubungan rambut itu bertanda kalau semuanya kalian itu misalnya berada di titik kesusahan berada di titik bener-bener terpuruk dan memang sedih gitu lagi kalau dalam dalam game nya kayak danger-danger gitu lah danger apa denger sih oke jadi kayak gitulah nah terus ada sosok orang yang bisa yang menemani kalian kalian bakal ada yang datang tahu itu teman kalian tahu itu sahabat kalian dan tahu itu pacar kalian ya Alhamdulillah yang udah punya pacar ya semoga langgang Alhamdulillah yang punya Sohib yang nggak main belakang nggak nikam dari belakang yang Sohibnya bener-bener kok bener-bener menemani susah dan senang itu Alhamdulillah bersyukur punya sahabat kayak gitu dan temen sama sahabat itu kadang masih kelopan dan masih Sohibnya bener-bener rat yaitu sahabat nih bagi temen kalau temen tuh kayak ibadinya lalu lelang aja jadi kalau ya nggak nggak sepenuhnya dan nggak semuanya kayak gitu Oke kenapa gue bilang itu ada orang yang akan menemani saat kalian susah tiba-tiba gara-gara mimpi tersebut itu mimpi potong rambut itu gue belum tahu masuk masuk logikanya dari rambut ke eh susah pertama ya susah terus baru ke ada orang yang menemani gue kalau potong rambut aja sendiri itu kan bete ya paling ditemenin pacar asik ya kagal ya kali Alhamdulillah gue punya pacar masa aja gue nggak ngakuin pacar gue sih oke gue jadi minta ditemenin dia ya kan nah tapi kalau rambut sama masalah kan udah gue insting gue nih rambut di kepala banyak jumlahnya itu ibarat kata yang ada di otak kita itu kan kayak banyak pikiran kita harus mau ngapain besok hari mau ngapain hari ini mau ngapain kedepannya mau ngapain niat kita untuk kedepannya bakalan kita mau apa dan kita-cita kita apa pasti kan berhubungan dari kepala karena kenapa gue bilang kepala karena kan di dalam kepala ada otak dan rambut ini kan nunggu di sekitar kepala juga dari dalam otak mungkin ya dan banyak dan mungkin masalah itu bisa juga timbul timbul dari situ ya masuk aja sih logikanya dan masalah itu timbul maka walau walem bisawab mungkin ya jangan terlalu percaya ini kan masih mimpi mimpi itu kan semua berasal dari kalau menurut gue agama misalnya itu mimpi semua itu berawal berdapat dari yang mengakuasa itu Allah subhanahu wa ta'ala nah itu tahu di Allah lah yang tahu perencanaan apa kedepannya tapi sebagian mitos dan ada yang benar-benar udah ada kejadian gitu ya berpengalaman ya mungkin emang terjadi jadi bakalan ada yang nemenin kalian susah dan ini ya alhamdulillah syukurinlah dong kalau kayak gitu oke jadi itu artinya dan sekian videonya kali ini kalian bertahun-tahun sih lihat di bawah sini nih ada bacaan bibgabut kan ya ini channel gua welcome to my channel bibgabut yang baru nonton thank you yang udah selama ini di dukung dan jangan lupa like-nya dan tonton video gua selanjutnya selanjutnya mitos atau fakta lagi apa boleh saran dari kalian thank you bye bye thank you terima kasih iya yaudah sih yaudah sih dadah hehehe makasih yaa